Lalu bagaimana produksi garam, salah satu daerah sentra pembuatan garam di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ketitang, Wetan. Kita akan bergabung bersama dengan kontributor MNC Media, Agus Atta, dari kawasan tambak garam di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Agus, mengingat isu yang belakangan menarik untuk dicermati adalah soal langkahnya garam, benarkah penurunan hasil produksi garam juga terjadi di Pati, Jawa Tengah? Baik, terima kasih Abraham dan Yubi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Ketitang, Wetan, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu sentra atau desa sentra pembuatan garam petani di Kabupaten Pati. Dan seperti Anda lihat di sini, ini merupakan area tambak garam, dan memang di tengah harga yang sangat tinggi, membuat banyak sekali para petani yang berlomba-lomba untuk membuat atau mungkin memproduksi garam itu sendiri. Namun, karena memang cuaca ekstrim, ini yang menjadi salah satu penghambat bagaimana produktivitas garam di Kabupaten Pati sendiri terbilang menurun sangat drastis. Data dari Dinas Perikanan Kabupaten Pati sendiri menargetkan untuk tahun 2016 dan tahun 2017 ini, setidaknya 382 ribu ton garam mampu diproduksi setiap tahun. Namun, berkaca pada tahun 2016 lalu, sepertinya ini akan sangat sulit sekali untuk dapat dicapai, karena pada tahun 2016 lalu saja hanya sekitar 25% dari jumlah total atau mungkin dari jumlah dari target yang dapat dipenuhi, atau sekitar hanya sekitar 80 ribu ton saja. Begitu terkena beram dan UV. Ya, baik. Ini terkait dengan luas dari petak-petak tambak yang ada di sana. Mungkin bisa disimulasikan, kira-kira dalam satu petak tambak ini bisa menghasilkan berapa garam? Baik. Di belakang saya ini, tepatnya ini merupakan salah satu petak-petak dari area tambak garam, di mana biasanya dalam satu hektare ada petak-petak berukuran kecil sekitar 10 sampai dengan 15 meter untuk satu petaknya. Di sini dapat dikatakan ada proses dalam pembuatan garam itu sendiri. Mulai dari pengambilan air, dari laut, kemudian proses dari kristalisasi. Di belakang sini ini merupakan proses dikristalisasi, di mana di bawahnya mungkin ini diberi alas ya, ini untuk mempercepat proses kristalisasi itu sendiri. Nah, untuk satu hektare, rata-rata sendiri dari sejumlah petani mengatakan untuk kondisi normal dapat memproduksi sekitar 100 ton garam untuk pertahunnya. Namun dengan kondisi cuaca yang ekstrim, bahkan untuk perharinya sendiri, proses untuk panen sendiri masih membutuhkan waktu antara 5 sampai 38 hari. Itu untuk menghasilkan garam yang sudah berkualitas. Namun karena kondisi sendiri terkadang turun hujan, kemudian cuaca yang tidak mentuh, ini membuat garam yang sudah diproses selama 3 hari atau 2 hari, akhirnya ketika itu turun hujan, maka proses sendiri akan gagal. Seperti itu, rekan UV. Ya, Agus, selain akibat cuaca ekstrim yang Anda sebutkan tadi, bisa mengurangi produksi seperti yang sudah Anda jawab tadi, lantas apa saja keluhan dari petani garam sebetulnya di sana? Utamanya soal produksi, barangkali ketersediaan alat atau seperti apa? Ya, benar sekali, Abraham, bahwa memang beberapa petani sendiri mengeluhkan bagaimana pendangkalan. Karena mengalirkan antara air laut menuju ke tambak-tambak petani ini sudah ada beberapa keluhan yang menantakan bahwa di sepanjang sungai yang menuju ke tambak ini sudah ada pendangkalan. Jadi di sana sulit sekali air dari tambak untuk mengalir, dari laut untuk mengalir ke tambak. Kemudian juga dari sarana dan perhasilan atau fasilitas. Di sini, memang di sini terlihat ada semacam alas berupa terpal yang digunakan. Ini sebenarnya sangat membantu para petani sendiri untuk melakukan proses kresalisasi dari garam itu sendiri. Namun, ini satu terbatas dengan biaya, yang kedua memang bantuan dari pemerintah sendiri masih terbilang kurang merata. Dan bahkan seperti ini, sebenarnya bisa lebih cepat untuk memproses garam. Namun, karena memang keterbalasan peralatan yang dimiliki, akhirnya garam-garam sendiri produsinya tidak maksimal. Begitu, rekan Aram. Baik, terima kasih Agus Atta. Laporan Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah. Catatan yang menarik adalah soal catatan bantuan pemerintah yang belum merata. Dan kemudian juga kita paham produksi garam lokal kerap kali ditemukan di pasaran lebih mahal dibandingkan garam impor. Terima kasih telah menonton!